Sebuah rumah di Banyumas, Jawa Tengah dilempar molotov oleh orang tak dikenal. Petugas Polres Kota Banyumas masih menyelidiki kasus ini. Sementara sang pemilik rumah mengaku tak memiliki masalah dengan orang lain. Petugas UNETKP, Inafis Polres Tapanjumas ini mendatangi rumah yang menjadi sasaran pelemparan molotov. Rumah milik Suprianto yang berlokasi di Jalan Kamandaka, Kelurahan Bobosan, Purwokerto Utara itu sekaligus juga merupakan warung kelontong. Suprianto mengaku insiden itu terjadi pada Rabu 26 Januari 2022 sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Suprianto mengaku selama ini, Rumah ini tidak memiliki masalah dengan orang lain. Rumahnya yang berada di jalan yang relatif ramai itu pun selama ini juga aman-aman saja. Sementara itu polisi sudah mengamankan botol bekas minuman berenergi yang digunakan sebagai molotov. Terima kasih telah menonton!